Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kita dibenarkan dan diselamatkan karena beriman kepada Tuhan Yesus Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam surga Tidak bisa Saudariku Kita hanya dapat dibenarkan dan diselamatkan oleh karena mau sungguh-sungguh percaya Dan beriman kepada Tuhan Yesus juru selamat manusia Dalam Roma 5 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Amin ya Jadi Saudariku firman Allah mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa Dan upah dosa adalah maut atau neraka Tetapi kita yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus juru selamat Akan dibenarkan akan diselamatkan dan memperoleh damai sejahtera Serta jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia Yaitu keselamatan di sorga Jadi di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus lah Selama kita masih hidup di dunia ini kita dapat berdiri Kita dapat bermegah Dalam apa? Dalam pengharapan Saudaraku Supaya kelak nanti Kita akan menerima kemuliaan Allah di sorga Itulah keyakinan iman kita Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya Sehingga untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Sudah terkutuk Saudaraku Allah membenarkan manusia oleh kasihnya yang begitu besar kepada kita Manusia berdosa dengan apa? Dengan mengorbankan putranya sendiri yang tunggal Yesus Kristus dikayu salib Disalib menembus dosa manusia Ketika manusia percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Bertobat dan beriman Firman Tuhan berkata Maka Allah memperhitungkan iman manusia itu sebagai kebenaran Haleluya Dan Roma 5 ayat 8 berkata Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Kepada kita orang berdosa Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Oh puci Tuhan Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Allah membenarkan manusia yang berdosa ketika manusia sungguh-sungguh bertobat Bertobatnya dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ialah yang melakukan hal ini Karena manusia tidak dapat Membenarkan dirinya sendiri Tidak bisa Dengan ibadah Dengan doa Dengan amal Tidak bisa Sudara manusia membenarkan dirinya sendiri Manusia hanya dapat Dibenarkan Sudara ku Karena beriman Kepada Tuhan Yesus Kristus Juru selamat umat manusia Nah pada saat ini sudara ku Dari kebenaran firman Tuhan Saya ingin membagikan Tiga kebenaran hasil dari Pembenaran Yang dilakukan Allah Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Yang pertama sudara ku Hasil pembenaran Kita beroleh Damai sejahtera dengan Allah Kita beroleh damai sejahtera dengan Allah Ya amin ya Roma 5 ayat 1 berkata Sebab itu kita yang dibenarkan Karena iman Kita hidup dalam Damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Puji Tuhan Kita dapat hidup dengan damai sejahtera Sudara ku dengan Allah Ini adalah berkat yang diterima Orang-orang percaya Sudara ku Yang sungguh-sungguh Mau bertobat dan Menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat pribadi Setiap manusia berdosa Setiap manusia sudara ku Sesungguhnya adalah musuh Allah Musuh Allah sudara ku Tetapi kita yang percaya Kepada Tuhan Yesus Kita dibenarkan Dan karena iman kita dapat hidup Dalam damai sejahtera dengan Allah Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Hubungan manusia dengan Allah Dipulihkan Sudara ku Dipulihkan Oleh apa? Oleh darah Yesus Yang dikorbankan di kayu salib Untuk manusia berdosa Yaitu saya dan sudara Supaya kita apa? Beroleh Damai sejahtera Karena Pembenaran Oleh iman Kepada Tuhan Yesus Amin ya Kolose 1 ayat 20 berkata Dan oleh dialah Oleh Yesus lah Sudara ku Ia telah memperdamaikan Segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di bumi Maupun yang ada di sorga Sesudah ia Mengadakan pendamaian Oleh darah salib Kristus Oh puji Tuhan Jadi kita memberoleh hubungan Yang baik Kita diperbaharui Sudara ku punya hubungan damai sejahtera Dengan Allah Karena Tuhan Yesus Merela menjadi pendamai Oleh darahnya Yang tercurah di kayu salib Dan kebenaran yang kedua Hasil pembenaran oleh Allah Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Adalah Kita beroleh jalan masuk Pada kasih karunia Allah Roma 5 ayat 2 berkata Oleh dia Oleh Yesus Oleh Yesus Kristus Kita beroleh jalan masuk Oleh iman Kepada kasih karunia ini Jadi sudara ku inilah berkat yang kedua Karena kita dibenarkan oleh iman Kepada Tuhan Yesus Kita beroleh jalan masuk Kepada kasih karunia Kasih karunia itu Sudara dalam bahasa aslinya Ditulis dengan karis Artinya Hadiah Pemberian Sudara dari Allah Karena kemurahan hati Allah Kita Orang-orang berdosa Sudara ku ya Yang najis ini Sebenarnya tidak layak masuk Kedalam Kerajaan Allah Tidak layak masuk Sudara ku Dan berhadapan dengan Allah Tetapi saat kita percaya Dan bertobat Kepada Tuhan Yesus Kristus Kita diberi Kasih karunia Diberi kemurahan dari Allah Supaya kita dilayakan Sudara ku memperoleh Jalan masuk Kata Alkitab Jalan masuk Prosagogen Oleh iman Kepada kasih karunia Dan di dalam kasih karunia itu Kita dilayakan berdiri Sudara ku Dan dapat bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Puji Tuhan Yohanes 10 ayat 9 berkata Akulah pintu Kata Tuhan Yesus Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan Padang rumput Haleluya Haleluya Sudara ku ya Dan kebenaran yang ketiga Sudara ku Hasil dari pembenaran Oleh Allah Karena kita mau menerima Atau beriman Kepada Tuhan Yesus Kita dapat Bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Selanjutnya Dalam Roma 5 ayat 2B Berkata Di dalam kasih karunia Di dalam kasih karunia Kita berdiri Dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Sudara ku Oh haleluya Inilah berkat yang ketiga Hasil dari pembenaran Oleh Allah Ketika kita beriman Kepada Tuhan Yesus Kita dilayakan Berdiri Dan bermegah Dalam pengharapan Untuk apa Menerima Kemuliaan Allah Dimana Di sorga Sudara ku Karena itu Sudara ku ya Siapapun yang mendengar Morning Spirit ini Siapapun Sudara ku Ya Mari Mungkin yang belum Sungguh-sungguh Mungkin ada diantara Sudara yang belum Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bukalah hatimu Datanglah pada Tuhan Yesus Bertobatlah Tinggalkan dosa Percaya kepada Tuhan Yesus Terima Tuhan Yesus Dalam hatimu Dengan sungguh-sungguh Sudara ku Percaya Maka kita Beroleh keselamatan Dalam Kasih karunia Yang akan Melayakan kita Berdiri Dan bermegah Dalam pengharapan Untuk menerima Kemuliaan Allah Di sorga Pengharapan orang-orang Percaya tidak sama Dengan pengharapan Yang dimengerti oleh dunia Pengharapan yang dimengerti oleh dunia Hanya sekedar hasrat Atau keinginan Atau cita-cita Sudara ku Hasrat Bahwa Sesuatu akan Terjadi dengan baik Hasrat dunia Bukanlah pengharapan Dalam pengertian orang percaya Pengharapan orang percaya Sangat pasti Dan terjamin Dalam Yesus Kristus Ini merupakan Jaminan yang sempurna Dan bisa dipercaya Didasarkan oleh Kehadiran roh kudus Yang tinggal dalam hati kita Dalam hidup kita Orang-orang yang percaya Yaitu Selamatan Sudara ku Percaya kepada Yesus Kristus Juru selamat manusia Itulah pengharapan kita Sudara ku Jadi inilah tiga kebenaran Dari firman Tuhan Hasil dari pembenaran Yang Allah lakukan Ketika kita Beriman kepada Tuhan Yesus Yang pertama Kita memperoleh damai sejahtera Dengan Allah Didamaikan Sudara ku Dengan Allah Kita dulu musuh Allah Sekarang kita didamaikan Karena kita mau bertobat Percaya Tuhan Yesus Dan yang kedua Kita beroleh jalan masuk Pada kasih karunia Daripada Allah Dan yang ketiga Sudara ku Yang ketiga Hasil dari pembenaran Yang dilakukan Allah Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus adalah Kita dapat bermegah Dalam pengharapan Untuk apa? Untuk menerima Kemuliaan Allah Yaitu di sorga Yang mulia Haleluya Roma 5 ayat 2 Saya bacakan lagi Oleh dia Oleh Kristus Kita juga beroleh jalan masuk Rosa Gogen Oleh iman kepada Kasih karunia Kasih karunia Karis Di dalam Kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Sudara ku Kelak di sorga Nanti Percayalah Sudara ku Biarlah kebenaran Firman Tuhan ini Menguatkan kita Di dalam Tuhan Yesus Kita punya pengharu Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebenaran firman Kami Kami saat percaya Kepada engkau Sebagai Tuhan Dan juru selamat Tribadi Maka kami Diperdamaikan Dengan Allah Dan kami Diberi kasih karunia Bahkan kami Diberikan Kasih karunia Sorga Kelak Bersama Dengan engkau Di sorga Terima kasih Tuhan Inilah Pengucapan Syukur kami Terpujilah Namamu Tuhan Mulialah Namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Bersyukur Untuk pengharapan Kasih karunia Yang Tuhan berikan Kepada kami Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati Oleh morning spirit Jangan lupa Klik like Serta bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning spirit Initus Dan kalau kita diberkati Jangan lupa Bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang pun Diberkati Sampai bertemu dalam Morning spirit Selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi